Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 11 Bab 11 Wajah gadis hayu ini kelihatan membengkak, sorot matanya yang bening mengundang rasa hambar dan tak habis mengerti. Mendadak dia menghampiri dan langsung duduk di pangkuan si yaumat, tangan merangkul leher, tangan yang lain mengelus pipinya, mulutnya bernyanyi kecil seperti amat sayang terhadap benda kesenangannya, desisnya kemudian, wajahmu tampan, Aku suka laki-laki tampan, laki-laki gagah dan kekar, aku senang, aku suka, si yaumat diam saja dan hanya mengawasi, tak mendorong atau balas memegangnya. Seorang kalau berani mengutarakan isi hatinya, maka dia pasti tidak bermaksud jahat. Lalu si yaumat bertanya dengan nada iba, kau terluka. Darah yang berkelepotan di baju karung masih basah, belum kering seluruhnya, namun gadis ini menggeleng kepala, sahutnya, aku tidak terluka, aku tidak apa-apa, tapi darah ini datang dari mana tanya si yaumat sambil menuding dadanya. Gadis itu tertawa, suaranya lembut, ini bukan darah, ini air tetek, air susuku. Aku memberi air susu kepada si upik, sembari bicara dia menyingkap belahan lubang lehernya hingga dada yang berlepotan darah terpampang di depan mati si yaumat dalam masa akil balik seusia gadis ini, payudara anak perempuan masih membukit kencang dan tegak, tapi si yaumat hanya melihat separoh payudara di sebelah kanan, meski payudara di sebelah kiri masih utuh. Seketika dingin kaki tangan si yaumat melihat mimik dan sikap si yaumat, gadis itu cekikikan geli. Padahal betapa sakit dan derita yang dirasakan seseorang yang kehilangan separoh payudara di sebelah kanannya, tetapi gadis ini masih bisa tertawa riang, seolah-olah tidak merasa apa-apa. Coba kau terka, demikian tanyanya dengan nada lucu, kemana susuku yang separoh ini sudah tentu si yaumat tidak bisa menerka, tidak mau menerka, ia hanya menggeleng kepala. Dimakan oleh Hoatsu, kata si gadis dengan riang dan bangga, dia adalah anak mestikaku, dia paling suka makan. Daging dan menerima susuku, aku suka memberi susuku kepadanya, jari-jari si yaumat yang kaku menahan perutnya, hampir saja dia muntah. Di longsan ada tobak bernama Hoatsu, seorang pendeta, Hwasyo tidak pernah makan daging hewan, entah daging babi, sapi, ayam, anjing atau kambing. Hoatsu yang satu ini hanya makan daging manusia. Perut lanlan juga mual, mendahului rekan-rekannya ia menumpahkan isi perutnya. Payudara sebelah kiri gadis ini masih utuh dan kelihatan membungkit tegak, mendadak gadis itu mendorong payudaranya ke mulut si yaumat, katanya lembut, aku pun suka kepadamu, kau adalah anak kesayanganku yang kedua, aku ingin memberi susuku kepadamu. Si yaumat menghela nafas, mendadak ia angkat tangan menepuk tengkuknya. Gadis itu menjadi lemas dan kelengar. Pelan-pelan si yaumat memapahnya lalu membaringkan tubuhnya di lantai di sebelah meja pinggir sana, lalu katanya dengan menyengir, sebetulnya tidak pantas aku berbuat begini kepadanya, tapi tiada care lain untuk mengurangi penderitaannya, untuk menghilangkan derita, care yang paling memanjur adalah care yang digunakan si yaumat atas gadis itu, care langsung yang kespeleng. Tak lama kemudian juragan jik muncul dari belakang, mengawasi gadis yang menggeletak di lantai, mendadak dia. Menghelang nafas panjang, gumamnya, gadis cantik lagi sehat, Kenapa manusia mau makan daun? Si yaumat melengat, tanyanya tidak mengerti apa? Makan daun. Maksudmu gadis ini suka makan daun? Ya, makan banyak sekali. Serakus kambing yang kelaparan, sahut juragan jik. Si yaumat lebih heran, dalam keadaan kepepet, manusia mau makan apa saja yang bisa dimakan, Tapi dalam keadaan sedar bugar orang makan daun, tapi daun yang dimakan bukan daun semelarang daun, Daun apa yang dimakannya daun beracun yang menuntut imbalan jiwa raga yang memakannya, Demikian penjelasan juragan jik dengan ada gegetun. Di belakang gunung sini ada tumbuh sejenis pohon yang dinamakan ganja, Siapa setelah makan daun ganja tidak akan menjadi sinting? Pikirannya tidak normal, tingkah lakunya juga serba salah, Seperti, seperti orang sinting atau mabuk arak begitu sebetulnya lebih menakutkan dibanding orang mabuk arak. Orang mabuk arak masih punya ingatan 30%, 30% sadar, Tapi orang yang makan daun ganja, bukan saja menjadi sinting, Malah tidak sadar bahwa dirinya masih ada di dunia fana, Tidak tahu apa-apa, tapi perbuatan apapun dapat ia lakukan, Maksudmu seorang yang makan daun itu akan selalu kecanduan? Tanya siyaumajuragan jik manggut-manggut, Katanya ngeri, konon kalau sehari tidak makan daun ganja. Mereka tidak bisa hidup senang, Maka saban hari harus makan, Makin makan makin celaka, Siapa yang kau maksud dengan mereka? Tanya siyaumajur yang kemaksud dengan mereka adalah kaum muda yang hidup di pegunungan ini, Anak-anak besar yang menganggap segala sesuatu di dunia ini tidak mencocoki selera, Terhadap siapa dan apapun yang ada di sekelilingnya, Mereka merasa sebal dan sial, Untuk menghilangkan keresahan dan lari dari tujuan hidup selayaknya, Mereka makan ganja, Setelah sinting baru mereka bebas dari tekanan dan beban hidup, Mereka hanya menuntut kesenangan. Siyaumah paham, Menyelami keadaan dan jiwa mereka. Maklum siyaumah juga pernah meresati betapa resahnya seorang hidup dalam kebingungan, Risau lagi sengsara, Terkekang serta menderita dan tak mampu melimpahkan penasaran hatinya. Semua perasaan itu hanya dimiliki anak-anak muda yang tidak diberi tuntutan hidup yang wajar, Lingkungan hidup yang sempit menjadikan mereka hidup nyentrik. Tapi lingkungan hidup siyaumah lebih luas, Maka ia tidak pernah lari dari kenyataan hidup. Karena dia tahu, Lari dari kenyataan bukan care, Terbagus untuk menyelesaikan persoalan, Hanya kerja berat, Rajin lagi tekun, Penuh semangat pengabdian dan tanggung jawab, Berjuang mempertahankan hidup, Seorang baru bisa membuang rasa resah, Menyingkirkan kesengsaraan. Perlahan siyaumah berjongkok menutup baju karung si gadis di bagian dada yang tersingkap. Teringat kepada Hoatsu yang suka makan daging manusia, Terbayang betapa kejidan. Nelangsanya manusia yang satu ini, Kejahatan sadis ini perlu ditumpas dengan ganjaran yang setimpal. Kaki tangan siyaumah berkeringat dingin. Sambil berdiri mendadak siyaumah bertanya, Kau pernah melihat Hoatsu matanya mengawasi juraganji? Ehem, Sudah tentu pernah melihatnya, Sahut juraganji. Apa betul dia makan daging manusia kalau punya anak? Mungkin daging anak sendiri juga dimakannya, Siyaumah mendesis diram, Nadanya penuh kebencian, Manusia seperti ini masih dibiarkan hidup, Sungguh aneh dan luar biasa, Di sini, di longsan tidak ada yang aneh dan luar biasa, Jika anak gadis atau binimu diganyang dagingnya, Tentu kau akan heran dan penasaran, Kenapa manusia kejam seperti dirinya tidak lekas mampus saja, Umpama benar anak gadis atau biniku digares habis oleh Hoatsu, Bukan saja aku tidak menuntut balas, Malah akan menyingkir ke tempat jauh untuk menonton apa yang dia lakukan, Lalu dengan tertawa getir juraganji meneruskan, Karena aku tidak ingin dagingku juga dimakan olehnya, Siyaumah tidak sempat bertanya lagi karena dilihatnya dari luar beranjak masuk seorang tua dengan langkah lambat, Seorang tua yang kelihatan kering dan mengenakan kopiah bambu lebar sebesar baskom, Jubah hitam yang gombrong dan panjang membungkus tubuhnya sampai menyentuh tanah, Jenggotnya panjang memutih menyentuh dada, Siapa pun yang berhadapan dengan orang tua ini akan menaruh hormat padanya, Juraganji menyambut kedatangan orang tua ini dengan laku hormat dan tersipu, Sambil munduk-munduk ia menarik sebuah kursi di pojokan sana, Lalu berkata dengan mengunjuk tawa ramah, Silakan duduk, terima kasih, Sahut orang tua itu mengangguk, Hari ini kau orang tua masih ingin minum tentanya juraganji, Benar, sahut si orang tua, suaranya kalem lagi damai, Gerak-geriknya berwibawa dan hati-hati, Siapapun yang melihat orang tua ini, Dalam hatinya akan merasa salut dan hormat, Demikian pula Siyaumah, Dia pun tidak terkecuali, Tak pernah terbayang sebelumnya oleh Siyaumah bahwa di longsan sini ada orang tua yang bersikap kering dan berwibawa Seperti orang tua ini, Diam-diam Siyaumah berdoa agar orang tua ini tidak melihat gadis yang menggeletak di lantai di belakang meja itu, Syukur orang tua ini memang tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya, Dia duduk tegak dan rapi, Matanya tidak pernah melirik ke sana atau ke sini, Hakikatnya tidak pernah melihat orang lain, Seolah-olah hanya dia sendiri yang berada di tempat itu, Jura ganjik bertanya lagi masih sambil munduk, Kau orang tua ingin minum hyampi atau liongkin dari hohian terserah apa saja yang kau siapkan, Cuma seduhkan teh itu lebih kental dari biasanya, Hari ini aku sudah kenyang dan Puas, Dengan suara lega ia melanjutkan, Tiap kali melihat gadis-gadis belia yang montok, Seleraku menjadi tinggi, Aku makan lebih banyak dari biasanya, Daging nona cilik memang empuk, Enak lagi gurih, Dan yang penting daging muda menambah sehat badanku, Berubah air muka siyaumat, Jari-jari tangannya mengepal keras dan dingin, Meski tempat duduknya tidak jauh, Tapi orang tua ini melirik pun tidak ke arah siyaumat, Sikapnya tetap kering berwibawa, Dengan sebelah tangan dia membuka ikatan tali di bawah dagunya, Lalu mencopot kotiah bambu di atas kepalanya, Siyaumat melihat kepala orang tua ini gundul kelimis, Kini orang tua ini kelihatan mirip padri kosen yang mendalam ajaran agama yang dianutnya, Mendadak siyaumat berdiri lalu menghampiri, Setelah menarik kursi, Lalu duduk di depan orang tua itu, Tanyanya, Kau mau minum arak orang tua itu menggeleng kepala, Konon orang yang suka makan daging manusia harus banyak minum arak, Kalau tidak, perut bisa mulas, Demikian olok siyaumat sudah setua ini usiaku, Belum pernah perutku sakit, Sahut orang tua itu kalem, Sebentar lagi mungkin perutmu akan sakit, Ucap siyaumat menyeringai, Perlahan orang tua ini mengangkat kepala memandang siyaumat sejenak, Lalu geleng kepala, Ujarnya, Sayang, Sayang sekali, Apa yang dibuat sayang tanya siyaumat? Sayang hari ini aku sudah banyak makan, Perutku sudah kenyang, Kalau belum kenyang apa kau ingin mencicipi dagingku? Tidak perlu dicicipi, Sebagai seorang ahli, Sekali pandang aku sudah tahu dagingmu pasti lezat, Lalu ia menjelaskan lebih lanjut, Daging manusia dibagi beberapa jenis, Dagingmu adalah jenis yang paling baik, Siyaumat tertawa, Tertawa lebar, Jura ganjik keluar sambil membawa sepoci wadang teh yang wangi dan kental, Asap putih mengepul dari mulut poci yang tegak melengkung ke depan, Mendadak siyaumat bertanya kepada jura ganjik, Apa betul di tempat ini belum pernah ada orang berkelahi jura ganjik mengangguk, Sahutnya, Ya, Sekalipun belum pernah ada, Bagus sekali, Lenyap suara siyaumat, Meja kayu di depannya mendadak mencelap ke atas dan menungguh, Jura keluar rumah, Berbareng tinju kirinya menggenjot hidung Seng Hoatsu, Hoatsu tertawa dingin, Telapak tangannya yang kurus seperti ranting kering melambai, Kuku jari panjang jang semula melingkar itu mendadak mulur laksana pisau mengiris urat nadi siyaumat di pergelangan tangannya, Tak nyana, Kali ini siyaumat membarengi dengan tinju kanan yang menggenjot perut, Jotosan siyaumat dilontarkan secara gamblang, Tanpa tipu tidak memakai akal, Namun serangannya memang lihai, Gerak tinjunya sangat menakjubkan, Tinju siyaumat memang teramat cepat, Beluk, Begitu tinju menghantam perut, Suaranya seperti kayu memukul tambur pecah, Menyusul terdengar suara krak, Kursi di bawah pantat Seng Hoatsu mendadak hancur, Tapi orangnya masih bergaya duduk terapung di udara, Seakan kekuatan tinju siyaumat menghajar hancur kursi yang diduduki orang tua ini, Bukan menggenjot perutnya, Siang Bugi mengerut kening, Ia maklum orang tua atau Hoatsu telengas ini menggunakan ilmu meminjam tenaga memunahkan pukulan lawan, Jarang ada dalam bulim jago silat yang mampu meyakinkan ilmu setara orang tua atau Hoatsu ini, Siyaumat tidak peduli bagaimana akibat pukulannya, Tidak mau tahu ilmu apa yang digunakan lawan, Dengan mendelik dia berkata, Perutmu sakit tidak dingin suara Hoatsu, Perutku tidak pernah sakit, Bagus, Belum lenyap suaranya, Sepasang tinju siyaumat bergerak lagi, Yang diincar tetap hidungnya, Gerak tangan Hoatsu juga tidak lambat, Kuku jarinya yang panjang dan runcing setajam pisau menusuk tenggorokan siyaumat, Hoatsu balas menyerang dengan harapan dapat menghalau atau mematahkan tinju siyaumat, Maka serangan balasan mengincar leher yang cukup vital di tubuh manusia, Sebelum melukai atau merobohkan lawan, Siyaumat dipaksa untuk menyelamatkan diri lebih dulu, Siyaumat memang nekat, Bukan saja tidak berusaha menolong diri sendiri, Hakikatnya tak peduli apakah serangan kuku lawan bisa menamatkan jiwanya, Yang penting tinjunya menjotos remuk muka lawan, Maka tinju kanannya tetap menggenjot perut lawan, Padahal kuku jari si Hoatsu yang panjang runcing tinggal setengah senti menusuk lehernya, Sayang sekali tinju siyaumat sudah mendahului mengenai perutnya, Tinju siyaumat bergerak laksana kilat, Nyalinya teramat besar, Bila dia ingin memukul perut seseorang, Maka sasarannya harus kena, Lawan harus roboh setelah kena jotosannya, Mati hidup diri sendiri tidak pernah dipikirkan, Mesti perutnya kena dua kali jotosan, Hoatsu tetap tidak bergeming dari tempatnya, Pantatnya masih bergantung di udara, Nyata kuda-kuda kedua kakinya memang hebat sekali, Namun mukanya kelihatan berubah sedikit, Kukunya yang panjang kembali melingkar di ujung jarinya, Ternyata jotosan kedua siyaumat di perutnya telah membuat pertahanan tenaga dalamnya di pusat dada, Buyar tanpa terbendung lagi, Laksana tanggung yang jebol diterjang air bah, Tanpa landasan tenaga dalam, Kuku jarinya itu tidak berfungsi sama sekali, Bagaimana? Perutmu mulai sakit bukan EJ, Siyaumat sinis, Hoatsu menggeleng kepala, Siyaumat menyeringai dingin, Kalau perutmu tidak sakit, Kenapa mukamu berubah, Kenapa tidak mampu bicara pelan-pelan, Hoatsu menarik napas panjang, Mendadak tubuhnya mencelat ke udara, Berbareng telapak tangan berbalik memenggal leher siyaumat, Sementara dua kakinya menendang perut dan dadanya, Tipu ganas tipu telengas, Gerak geriknya aneh, Waktu bergerak, Sekujur badan bagai bergoyang, Jubah longgar yang membungkus badannya juga bergetar, Wajahnya meringas mirip siluman iblis kelaparan. Sayang sebelum serangannya kena sasaran, Tinju Siyaumat lebih dulu mendarat di perutnya. Belang tubuh orang tua ini mental ke sana dan beluk menumbuk ke dinding, Lalu melorot ke bawah. Siyaumat memburu maju, Tinjunya bergerak cepat dan ganas, Sederas hujannya menghajar hidung dan muka orang, Memukul perut, Menggenjot pinggang dan dada. Hoatsu dihajarnya sampai muntah darah, Air liur, Isi perut dan air kuning pun tertuang dari mulutnya. Tapi Siyaumat masih terus menghajar dan memukul hingga tulang dadanya hampir remuk, Saking kesakitan Hoatsu berguling di tanah, Meratap dan meraung kesakitan. Untung Siyaumat yang keletihan menghentikan pukulannya. Lanlan juga memeluknya dari belakang dan menyeletnya mundur. Hoatsu menggelep tak tak bergerak. Wajah Jura Ganjik tampak pucat dan tegang, Begitu cepat tinjunya bergerak, Bagai kilat saja, Siyaumat berkata dengan napas tersengal, Bolehkah siarkan pada orang-orang di Longsan, Bahwa si kuda binal pernah menghajar orang di hotelmu, Jura Ganjik menghela napas, Hanya di hotel ini kalian bisa aman, Dapat makan kenyang dan tidur lelap tanpa diganggu. Kenapa kau justru melanggar larangan di tempatku ini? Kalian sendiri yang bikin peraturan, Aku orang luar tak perlu patuh pada larangan itu, Apakah kau tidak tahu aturan Tegur Jura Ganjik? Aku punya aturan sendiri, Aturan apa orang yang patut dihajar harus diganyang, Umpama harus mempertaruhkan jiwa ragaku juga akan kuhajar dulu bangsat itu, Lalu dengan nada dingin Siyaumat menambahkan, Itulah aturanku, Aturanku pasti lebih baik, Dalam hal apa aturanmu lebih baik? Tanya Jura Ganjik. Siyaumat mengangkat tinjunya, Selama tinjuku berguna, Dia akan menegakkan aturan, Tidak boleh ditawar lagi, Jura Ganjik harus menerima kenyataan, Siapapun takkan bisa membantah, Segala aturan di dunia ini, Peduli aturan apa, Tidak sedikit yang ditegakkan dengan kerasnya tinju, Tinjuku lebih keras, Maka aturanku pasti lebih baik, Itulah hukum rimba perselatan. Siyaumat mendelik pada Jura Ganjik, Satu hal perlu aku tegaskan kepadamu, Jura Ganjik mendengarkan, Hanya aku yang melanggar aturan, Orang lain tiada sangkut pautnya, Oleh karena itu, Di saat mereka istirahat di sini, Kalau ada orang berani mempersulit mereka, Aku akan membuat perhitungan denganmu, Lalu dengan muka membesi menambahkan, Aku yakin kau tidak akan melupakan peringatan ini, Siyaumat tahu Jura Ganjik takkan berani apa, Tinjunya merupakan camiman. Mendadak Lanlan bertanya, Kami istirahat di sini, Lalu engkau lobi adalah sahabatku, Chen Chen dan Chen Chu juga baik terhadapku, Kau akan mencari mereka mengawasi gadis yang menggeletak di lantai, Siyaumat berkata sedih, Aku tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini makan daun, Tapi tenagamu amat kami butuhkan saat ini, Kalian tidak perlu bantuan orang lain, Kalau kalian tetap tinggal di sini akan aman sementara, Apalagi kalian memang perlu istirahat, Bukankah kau juga harus istirahat kondisiku masih baik, Ujar Siyaumat, Kalau ada teman hendak terjun ke lautan api, Asal masih bisa menariknya, Peduli apapun yang harus kulakukan, Tidak kupikirkan lagi, Apakah itu pun aturanmu ya? Aturan yang tidak boleh diubah, Umpama jiwamu harus menjadi korban karena aturan itu, Tetap tidak kau langgar aturanmu itu ya, Matipun tidak akan kulanggar, Tiba-tiba juragan jik muncul lagi, Sepoci arak diptaruh di depan Siyaumat, Silakan minum, Melihat arak, Siyaumat tertawa lebar, Kau ingin jual arakmu kepadaku untuk satu poci arak ini, Kau boleh minum tanpa bayar, Gratis sejak kapan kau mau mentraktir tamu? Mulai saat ini, Aku hanya mentraktir tamu seperti dirimu, Orang macam apa aku ini? Orang yang punya aturan, Aturan yang ditegakkan sendiri, Lalu ia tuang arak secangkir penuh untuk Siyaumat, Orang seperti dirimu sudah makin jarang di dunia ini, Maka dengan senang hati aku mentraktirmu, Siyaumat tertawa lebar, Cangkir diangkat, Arak pun pindah ke dalam perut, Sayang, Hari ini kau harus mentraktirku dua kali, Lo, Kenapa sebelum mentari terbenam, Aku pasti kembali, Umpama harus merangkak juga aku akan pulang ke sini, Lan-Lan menggigit bibir, Pulang untuk minum araknya, Tanyanya dengan mendelu, Siyaumat menatapnya, Pulang untuk melaksanakan tugas yang pernah ku janjikan kepadamu, Mendadak siang bugi menyeletuk, Kalau kau mampus bagaimana lebih baik, Kalau mampus, Lebih baik bagaimana, Bagaimana tanya Lan-Lan, Betapapun ganas dan buah seekor serigala, Takkan berani melawan setan penasaran, Di waktu hidup, Aku laki-laki jalang, Setelah mampus aku akan jadi setan liar, Lalu dengan tersenyum Siyaumat menambahkan, Kalau setan liar melindungi kalian lewat gunung, Apapula yang harus kalian khawatirkan, Lan-Lan ingin tertawa, Tapi kulit mukanya terasa kaku tebal, Lalu ia mengisi secangkir arak untuk Siyaumat, Sebelum matahari terbenam, Kau yakin dapat menemukan kawanan serigala itu, Aku tidak yakin, Tidak punya pegangan, Tapi ada orang yang dapat menunjukkan tempat itu, Lan-Lan mengawasi gadis yang semaput itu, Gadis ini maksudmu ya, Aku punya akal untuk membuatnya sadar, Ujar Siyaumat Lan-Lan menghela nafas, Lukanya tidak ringan, Kalau sadar tentu amat menderita, Derita itu justru akan membuatnya selalu sakit, Sadar, derita memang bisa menjernihkan otak manusia, Setiap orang yang mengarungi kehidupan pasti pernah menderita, Dan siapapun tak mungkin menghindarinya, Jikalau manusia bisa selalu ingat hal ini, Maka orang dapat bertahan hidup, Hidup lebih tabah, Hidup lebih senang gembira, Lambat laut orang akan sadar, Hanya manusia sadari yang dapat meresapi, Penderitaan hidupnya, Maka hidup itu akan ada artinya, Hidup itu bermakna, Maka harga dirinya pun harus dihormati, Air mengalir dari atas gunung, Siyaumat cemplungkan gadis itu, Kedalam air gunung yang bening dan dingin, Luka irisan di payudara gadis itu tidak ringan, Air dingin merasuk ke dalam tubuh, Membuat luka-luka itu perih sekali, Rasa sakit memang susah ditahan, Tapi rasa sakit itu akan membuatnya sadar, Gadis itu meronta-ronta dalam air, Berusaha berdiri, Tangannya menggapai-gapai, Mirip ikan yang terbidik tusukan tombak, Namun ikan tidak bisa bersuara, Sebaliknya gadis itu menjerit-jerit, Ratapannya amat menyedihkan, Siyaumat diam menyaksikan dan mendengar derita gadis ini, Bukan karena tega dan tabah menyaksikan keadaan yang mengenaskan ini, Tapi Siyaumat beranggapan, Gadis ini harus dicuci jiwaraganya, Bukan dicuci dengan air dingin, Tapi dicuci dengan penderitaan, Dicuci dengan rasa sakit yang luar biasa, Emas dibakar baru bisa memperlihatkan kemurniannya, Burung hang harus mandi di dalam api, Baru akan memperlihatkan bulunya yang indah dan semarak, Lama-kelamaan gadis itu menjadi lemas, Tidak meronta juga tidak merintih lagi, Dengan tenang dia biarkan tubuhnya terapung di permukaan air, Dengan napas tersengal-sengal ia membuka matu dan menengadah, Maka ia melihat Siyaumat, Sorot matanya tampak jernih, Gadis ini sudah sadar, Waktu rupa daratan karena pengaruh daun, Mungkin gadis ini menjadi jalang dan cabul, Setelah sadar, dia tidak lebih, Hanya gadis cilik yang tidak tahu apa-apa, Gadis kesepian yang mendambakan pertolongan, Melihat Siyaumat duduk tenang mengawasi dirinya di pinggir kolam, Sikap dan mimik gadis ini tampak malu, Kaget dan bingung, Gadis cabul atau perempuan jalang takkan memperlihatkan sikap dan mimik begitu, Hanya gadis cabul dan perempuan jalang yang berani berdiri dan bertolak pinggang Tanpa mengenakan benang selembar pun di badannya, Setelah gadis itu tenang, Siyaumat tersenyum ramah, Aku sima, Ia memperkenalkan diri, Orang memanggil aku Siyaumat, Dengan melenggong gadis itu mengawasinya sesaat lamanya, Aku tidak mengenalmu ah, Masa ya? Tadi kau mengajakku bermain, Kenapa secepat ini kau lupa? Gadis itu mengawasinya lagi beberapa saat, Lalu mengawasi keadaan sendiri, Lapat-lapat masih teringat olehnya apa yang telah dialaminya tadi, Seorang yang terjaga dari mimpi buruk, Takkan lekas melupakan makna dari impiannya, Gadis itu termenung, Agaknya susah dia memberdakan kenyataan dalam mimpi atau keadaan yang dihadapinya sekarang, Maklum gadis ini sudah lama terbenam dalam mimpi buruk itu, Siyaumat maklum dan meresapi perasaannya, Apakah kau ingin berdiri? Atau masih takut mendadak gadis itu melompat dari dalam air, Menubruk ke arah Siyaumat, Jari-jarinya seperti ingin mencekik leher dan Mencolok mati Siyaumat tapi sekali geberak, Urat nadi gadis itu telah tergenggam kencang olehnya, Seketika gadis itu menjadi lumpuh, Tak mampu berkutik lagi Dengan baju luarnya, Siyaumat membungkus tubuhnya, Perlahan memeluknya penuh kasih sayang, Gadis cilik itu mengertak gigi, Desisnya geram, Akanku bunuh kau, Cepat atau lambat pasti kubunuh kau, Siyaumat berkata, Sebetulnya kau tidak ingin membunuhku, Kau tidak membenciku, Tapi kau membenci dirimu sendiri, Sambil bicara Siyaumat tersenyum lembut, Senyum simpatik, Tapi setiap patah kata yang dia ucapkan setajam jarum menusuk perasaannya, Aku tahu sekarang kau sudah menyesal, Sudah bertobat, Kau terperosok ke jurang nista itu hanya untuk mengejar kesenangan, Mencari gembira dan ingin bebas, Tapi di sana kau mendapatkan derita dan penyesalan, Siyaumat saksikan mimik orang yang tersiksa lahir batin, Kata-katanya pedas setajam semilu menusuk ulu hati, Dikala kau sadar, Kau akan selalu membenci diri sendiri, Oleh karena itu kau berusaha menyiksa diri, Menebus dosa yang pernah kau lakukan, Tapi mungkin kau lupa atau tidak sadar, Apa yang sudah kau lakukan justru tidak bermanfaat bagi orang lain, Lebih celaka lagi, Tidak berguna untuk dirimu sendiri, Kata-kata yang tajam seruncing jarum menusuk sanubarinya hingga membuka bundel dalam hatinya, Hal ini dirasakan dan diresapi juga oleh Siyaumat tubuh gadis itu berguncang, Air mata pun bercucuran, Terisak dengan sedih, Seorang kalau masih bisa mencucurkan air mata, Maka dia masih bisa ditolong, Dengan penuh kasih sayang Siyaumat membelai rambutnya, Untung kau masih muda, Masa depanmu masih terbentang lebar, Kesempatan masih menunggumu untuk meminah diri ke jalan benar, Menjadi manusia lumrah yang hidup tenteram sentosa, Mendadak gadis itu menengadah, Dengan air mata berlinang ia menatap Siyaumat, Mimiknya seperti orang yang hanyut di sungai berarus deras, Berhasil meraih sebatang balok yang terapung di permukaan air, Apa betul aku masih sempat menolong diriku ya? Betul, Sahut Siyaumat tegas air gunung itu jernih kembali, Air kolam terus mengalir silih berganti, Menyusuri arus sungai di bawah petunjuk gadis cilik itu, Siyaumat menuju ke pedalaman, Air gunung ini bersumber dari sebuah danau, Demikian kata gadis cilik itu, Namanya Danau Surya, Oh, jadi di danau itulah kalian mengadakan upacara persembahan kepada Seng Surya, Tanya Siyaumat gadis itu memanggut, Setiap pagi di kalas Seng Surya terbit, Cahayanya menyinari permukaan danau, Sorot matanya membayangkan hayal yang indah, Maka air danau menjadi cemerlang, Beramai-ramai kami terjun ke dalam danau tanpa menggunakan selembar benang, Laki-laki perempuan tidak berbeda, Seolah-olah kita dipeluk atau direnggut oleh Seng Surya yang hangat dan damai, Suaranya seperti igawan di alam mimpi yang penuh hayal, Bukan merayu juga tidak mengandung maksud jahat, Biasanya kita mengadakan persembahan di kalas Seng Surya terbit, Kami berdoa semoga persembahan kami tetap abadi, Kami tidak akan melupakan pujaan kami kepadanya, Dengan care apa kalian mengadakan persembahan tanya si yaumah, Biasanya kami hanya menggunakan untayan bunga warna-warni, Gadis itu bercerita dengan suara lembut, Rangkaian bunga yang segar yang kami petik dari pegunungan dan jauh di sana, Lalu kapan yang kau anggap bukan hari biasa, Setiap tanggal 15 tiap bulan kami mengadakan upacara khusus, Dengan apa kalian mengadakan upacara khusus, Dengan awak kami sendiri, si gadis menerangkan lebih jauh, Tiap tanggal 15 kami akan mempersembahkan jiwa raga kami kepada Seng Surya, Si yaumah belum mengerti, Care bagaimana upacara persembahan dilakukan, Kami memilih seorang pemuda yang paling gagah dan perkasa di antara kita, Diakita lambangkan sebagai malaikat Surya, Setiap gadis di sini ingin mempersembahkan dirinya, Kepada malaikat Surya ini, Biasanya upacara ini berlangsung sehari penuh, Setelah Seng Surya turun di balik gunung baru upacara usai, Lalu dengan suara lebih kalem gadis itu melanjutkan, Terakhir kali kami buat persembahan itu mati di bawah pancaran sinar Surya Yang terakhir kali menyorot di balik gunung itu, Kini suaranya datar tapi mengesankan, Seperti sedang berkisah tentang dongeng yang indah, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!